8 corek terpilih Golkar Kota Jambi sepakat mendorong Budi Setiawan maju di kontestasi Pilkada 2024 untuk menjadi Wali Kota Jambi. Pengurus Partai Golkar Kota Jambi siap berkomitmen untuk mendukung Ketua DPD Partai Golkar Kota Jambi Budi Setiawan sebagai Wali Kota Jambi di Pilkada Mendata. Seperti diketahui, Budi Setiawan telah mendapatkan surat penugasan untuk memenangkan Pilk di tahun 2024 ini. Dan hasilnya 8 kursi sudah dibuktikan bahwa Golkar Kota Jambi keluar sebagai pemenang. Sebagai caleg incumbent yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Jambi kemas Farid Alfareli. Mengatakan selalu siap mensuper kegiatan dan perintah dari DPP ke depannya untuk menjadikan Budi Setiawan Wali Kota Jambi. Oh siap dong, tegak lurus kita. Makanya kita mendorong Ketua Budi untuk proaktif turun ke masyarakat dan sesuai dengan tagline Ketua Budi juga yang kemarin kita bisa 2024 sudah dibuktikan bisa memenangkan Partai Golkar. Dan insyaallah Jambi berbudi akan memenangkan Pilwako di 2024 nantinya. Insyaallah. Lebih lanjut disampaikan caleg DPRD Kota Jambi terpilih selaku Ketua AMPG Kota Jambi Agus Syafruddin. Dengan tegas menyatakan komitmennya untuk mendukung Ketua DPD Kolkar Kota Jambi Budi Setiawan maju sebagai Wali Kota Jambi. Sebab kata Agus, Budi Setiawan satu-satunya kandidat terkuat calon kepala daerah di Pilwako Jambi yang telah diusung langsung oleh Kolkar Pusat. Dan kami selaku caleg terpilih ada empat orang dan di kampan itu ada empat orang total delapan. Kemudian kami caleg-caleg terpilih maupun yang lalu ini tegas mengatakan untuk mendukung Ketua Budi Setiawan maju Wali Kota Jambi. Dan kami komitmen telah usahara dan mumpahkan untuk mendukung Ketua kami yang maju Wali Kota Jambi. Dan satu-satunya kita dapat surat tugas dari DPP langsung. Kemudian caleg terpilih DPRD Kota Jambi, Diyah Kumaladewi, juga mengatakan siap membantu Ketua Budi Setiawan untuk menjadi Wali Kota Jambi. Karena jika Budi Setiawan terpilih dan memenangkan kontestasi di Pilwako nanti, Kota Jambi akan semakin berjaya ke depannya. Di masing-masing DAPI, Alhamdulillah pada datang dan juga untuk ke depannya untuk membantu Ketua Budi Setiawan di Wali Kota. Dan juga semoga ke depan, Wali Kota, khususnya Wali Kota, semakin biaya. Terima kasih telah menonton!